Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di Dapur Putri Nah, untuk hari ini saya mau membuat bubur ketan hitam Simak videonya ya Bahannya ada ketan hitam yang sudah saya bersihkan Nah, seperti ini saya gunakan seperempat Lalu saya akan mencucinya Untuk mencucinya Beberapa kali ya teman-teman Tiga sampai empat kali Biar sampai benar-benar bersih Nanti untuk yang terakhir Itu buat perendaman Nah, setelah itu kita rendam Kurang lebih ini akan saya rendam 6 jam Nah, setelah 6 jam Ketannya saya tiriskan Jadinya seperti ini Dan ini sudah agak empuk Jadi nanti tidak terlalu lama untuk merebusnya Lalu ada gula merah secukupnya Untuk manis sesuai selera teman-teman saja Dan ada daun pandan Saya pakai 3 batang Dan saya sudah simpulkan Dan nanti dikasih sedikit garam Dan ini air rendaman ketannya Nanti dibuat untuk Merebus Merebus Selanjutnya Siapkan panci Tuang air rendaman tadi Lalu kita tunggu sampai mendidih Jika sudah mendidih Masukkan ketannya Beras ketan ya teman-teman Nah, ini saya tutup Biar cepat mendidih lagi Sesekali Boleh kita aduk Biar tidak lengket di bawahnya Nah, disini Airnya sudah menyusut Dan ketannya belum matang Jadi akan saya tambahkan Sedikit lagi air Jangan lupa diaduk-aduk Dan kita tunggu sampai mendidih lagi Saya tambahkan sedikit garam Jika sudah agak empuk Kita bisa tambahkan gula merahnya Lalu aduk kembali Sampai tercampur rata Dan gulanya larut Kita tunggu sebentar dulu ya teman-teman Disini saya tambahkan Satu sendok gula putih Untuk manis Sesuai selera saja Nah, jika sudah matang Bisa matikan apinya Selanjutnya Kita bikin kuah santannya Disini ada santan Secukupnya saja Dan ada tiga batang Daun pandan Saya simpulkan Seperti ini Lalu ada garam Secukupnya Nanti jika kurang gurih Bisa ditambahkan lagi Lalu kita rebus Dan tunggu sampai mendidih Jika sudah mendidih Jika sudah mendidih Kita bisa langsung matikan apinya Dan Langsung kita sajikan Tuang Ketan hitamnya ke dalam mangkuk Lalu kita siram dengan kuah santannya Nah, seperti ini ya Langsung kita bisa sajikan Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa Bantu like, komen, dan subscribe Dan tekan tombol loncengnya ya Selamat mencoba Ini enak, manis, dan gurih Sub indo by broth3rmax